Hai guys, welcome back to Maniput channel Jumpa lagi dengan lagu Mujut Tutan Dan ini adalah video lanjutan dan video usurnya tentang Cara menjadukmu silik, pecah kakak Membuat KTP yang baru dan kakak yang baru buka Dan hari ini aku akan bahas tentang cara Mengurus BPCS setelah menikah ya Jadi setelah menunggu kurang lebih 5 hari Setelah pengurusan kemarin akhirnya kakak dan kakaknya aku jadi guys Nah sekarang yang harus kulakukan adalah Pengkinian data BPCS dan juga For the information, untuk kasusku ini Setelahnya aku mau pisah pembayaran BPCS dengan adikku Karena kami sudah pisah kakak Dan untuk selanjutnya BPCSku akan gabung dengan BPCS suamiku Yang mana ditanggung oleh perusahaan tempat yang bekerja Jadi, bayarku adalah menaktifkan auto debit BPCSku di bank Sedangkan adikku akan mendaftarkan auto debit banknya Untuk pembayaran BPCSnya sendiri Jadi yang pertama aku lakukan Aku mengurus BPCSku dulu Jalanya berikut berikut Pertama, aku cari dulu informasi nomor layanan WA Online Pandawa di Instagramnya FBPCS Kesehatan ada skor FI Setelah itu aku cat adminnya pada jam kerja Kalau di Semarang, nomor layanan Pandawa BPCS itu 081-2294-5620 Buka dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang Nanti akan ada balasan dari admin seperti ini Setelah itu kita ketik lanjut Dan kita akan diminta mengisi formula di link ini Kalian isi data saja yang diminta Lalu pilih opsi pengurangan atau aktif anggota keluarga Seperti ada pelaporan di Instagram Mingga, pembaruan KK, dan pelaporan di Info Negeri Setelah itu kalian pilih domisili dan klik Submit Kira-kira menunggu kurang lebih 30 menit Nanti ada salah satu dari 8 nomor WA Online Yang akan mengumum kita lewat chat Aku diminta mengetikkan 13 digit nomor WCS atau 16 digit NIK Nomor untuk pendudukan Setelah itu disuruh kirim foto selfie sambil pegang KTP Tanpa kacamata, nasker, atau topi Lalu kita kirim juga foto KTP dari kakak yang baru Dan ini harus dikirimnya cepat ya Karena dibatasi 30 menit saja So kalian standby di pandasok atau topi kalian Kalau udah dikirim, ketik selesai Udah gitu aja Nah nanti kalian cek di aplikasi JKN Mobile Bahwa datangan sudah di update Yang bisa kakak juga sudah bisa aplikasi Nah selanjutnya, pembayarannya gimana nih? Ini kita harus aktif bertanya ke admin ya Untung aja kemarin-kemarinnya Jadi aku share ke kalian sekarang Karena kan jelan-kemarin selama ini Aku sama adikku juga satu kakak Yang bayar aku sekalian dari auto debit rekening bankku Dan setelah aku tanya, baru aku menjelaskan Bahwa aku harus lapor ke bank terdekat Untuk menonaktifkan auto debit Dan kebetulan bank yang aku pakai untuk pendapatan auto debit itu dulu adalah BCA Masalahnya, kalau untuk BCA itu Untuk menonaktifkan auto debit itu gak bisa ke cabang terdekat Jadi harus ke BCA asal kita buka rekening Mungkin menonaktifkan auto debit itu dulu gitu Setelah aku ke BCA asal untuk menonaktifkan auto debit dan pengkinian data Oke guys, ceritanya bersambung di video selanjutnya ya Cara menonaktifkan auto debit itu di cari untuk macet susu Sampai jumpa di video selanjutnya